Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Jumpa lagi dengan channel saya disini Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya Dan selalu diberikan Rezeki oleh Allah SWT Amin Oke teman-teman di video kesempatan kali ini Kita akan melok Antep Di resever MPEG 2 Atau di resever jadul Atau di resever lama Oke Sebelum lanjut jangan lupa dukung channel ini Dengan cara subscribe, like, dan share Jika kalian merasa video ini bermanfaat teman-teman Oke sekarang kita lanjut Jadi disini yang pertama sekali Syaratnya supaya kita bisa melok Antep ini teman-teman Kita harus melok Telkom M4 dahulu Kemudian bagaimana cara melok Telkom M4 nya Ada di video sebelumnya teman-teman Oke Sekarang kita klik dulu menu teman-teman ya Kemudian kita klik pengaturan program Kemudian kita cek dulu pengaturan antena nya Ya Kita pilih Telkom Soalnya Antep itu ada di Telkom M4 teman-teman Sekarang kita setting saja dulu Ini satelitnya ya Ini kalau sama sekali tidak ada yang dapat Ya Sama sekali tidak ada yang dapat Jadi kita setting dulu satelitnya seperti ini Kita fokuskan dulu di setnya di LMB1 teman-teman Oke seperti saya jelaskan di video sebelumnya Telkom Ini namanya Telkom 1 ya Jadi nama ini hanya sebagai lambang saja Maksudnya tidak pengaruh sama sekali teman-teman Kemudian garis bujur Satelit juga Ini pun melambangkan saja ya Jadi tidak ada juga pengaruhnya sama sekali teman-teman Oke Jadi ini saya atur ini ke LMB1 Soalnya LMB Telkom M4 saya ada di LMB1 Tapi kalau kalian sudah melok Telkom M4 Contohnya Trans TV dapat TV One dapat Hanya Antep saja yang tidak dapat Kalian tidak usah lagi setting satelitnya Itu menandakan kalian sudah melok Telkom M4 teman-teman Hanya saja perlu meninggikan kualitas signalnya lagi Oke jadi disini saya akan bahas bagaimana tipsnya Supaya Antepnya dapat Oke sekarang kita exit ya Yang pertama sekali seperti ini teman-teman Kita lock dulu TV One ya Disini akan kita buat TV One Sebagai patokan untuk melok Antep Soalnya kalau Antep langsung kita lock kan Antep itu signalnya sangat lemah sekali teman-teman Dibandingkan channel-channel yang lainnya Jadi disini kita lock saja dulu TV One Kita kuatkan saja dulu signalnya TV One Jadi seperti pengalaman saya atau yang sering saya lihat Minimal-minimal signal TV One ini Minimalnya ada di 55% teman-teman Supaya Antep itu dapat Jadi maksudnya tinggi signal TV One harus 55% Supaya signal Antep itu dapat Jadi signal TV One itu harus 55% Oke sekarang kita masukin saja frekuensi TV One nya Kemudian kalau nanti kalian masukin frekuensi TV One nya Tipe nya tidak seperti ini ya Kalian abaikan saja soalnya ini pun tidak pengaruh juga Soalnya kita membuat frekuensi baru teman-teman Oke sekarang kita langsung masukin frekuensi TV One nya Yaitu 0,4175 Kemudian 0,6000 juga teman-teman Oke Kemudian polaritas horizontal ya Jangan kalian pilih vertikal teman-teman Kalau vertikal gak bakalan dapat Sedangkan lihat Kita pilih horizontal Kemudian geser kusurnya ke bawah Jadi disini Kalau nanti signal nya tidak ada Atau masih 40% Contohnya atau masih 30% Kalian harus tracking para bolanya sampai naik Apalagi sama sekali tidak dapat Kalau sama sekali tidak dapat Silahkan kalian cari posisi para bolanya Sampai signal naik teman-teman Jadi tips nya bagaimana caranya untuk setting Para bolanya yaitu Dengan cara Luruskan dulu tiang nya Coba dulu yang pertama sekali Kalian pandang dulu tiang nya teman-teman Oke kalian pandang tiang nya Apakah tiang nya sudah lurus Tidak Mereng ke kiri atau ke kanan Seperti itulah contohnya Kemudian kalau kalian lihat Tiang nya sudah lurus Coba perhatikan para bolanya Coba dulu kalian luruskan Hadap ke atas ya Seperti Payung yang kebalik Maksudnya Hadapkan ke atas Lurus ke atas Coba kalian pandang dulu antara kiri dan kanannya Atau utara dan selatannya Apakah sudah sejajar Apa tidak Kalau belum sejajar Silahkan kalian Seimbangin Supaya dia lurus Kalau sudah lurus Silahkan kalian arahin para bolanya Ke timur teman-teman Ke timur Dia agak sedikit Mereng ke timur Dia posisi telkom 4 ini Silahkan kalian Naik turunkan saja Sampai signal naik Kemudian kalau sudah signal naik Seperti ini teman-teman Ya Satu-satunya Kalian Coba cari Tipi 1 ini Apakah betul-betul Sudah dapat Oke Dan ternyata Sudah Dapat teman-teman Sekarang kita Coba Klik info nya Ini dia Ada di 62% Ini cukup tinggi sekali Kemudian Maka selanjutnya Kita coba Klik menu lagi teman-teman Kemudian pengaturan program Kemudian tambah saluran Oke Disini saya masukin langsung Frekuensi Antep nya Jadi frekuensi Antep ini Nanti di tipe ini Ini kan Sudah 23 Per 23 Jadi ini pun Tidak pengaruh juga Teman-teman ya Kalian tidak usah Atur yang Tipe nya Kalian langsung saja Masukin frekuensi Antep nya 0 3850 Kemudian 0 N6000 Oip sorry 0 N6000 Teman-teman Kemudian Horizontal Kemudian Desertissimo Oke Ini dia Ya sudah kalian lihat ya Tadi saya mendapatkan signal Di tipe one Sudah N60% Tetapi Di antep ini Saya masih mendapatkannya 27 Jadi Kalau bisa Kuat signal Tipe one itu Ada di N60 N60% N60% Antara N65% Atau di N70% Kalau bisa Supaya apa Supaya Signal antep ini Kuat teman-teman Oke Ini biasanya Kalau di bawah 30% Antep itu Masih lengket Ya Oke Sekarang kita coba Tes Kita klik Oke Kita klik Scan Atau kita klik Mencari Disini Kita lihat ya Oke Kita lihat Antep nya Ini dia teman-teman Antep Ternyata Benar sekali ya Masih lengket Ada lengket Lengket Jadi Ini perlu Kita tinggikan lagi Kualitas signalnya Supaya Tidak lengket Teman-teman Kemudian Untuk melok channel Yang lainnya Itu Kita coba dulu Disini Pengaturan program Lagi ya Kita klik Scan otomatis Kemudian Kita klik Semua disini Kita tunggu Saja Atau kita lihat Apa-apa Saja Yang didapatkannya Kalau Antep Itu Keadaan signal Masih di 28% Teman-teman Ini dia Kemudian Info nya Buat kalian Yang memakai Impact 2 ini Teman-teman ya Bagi kita Yang masih memakai Impact 2 Untuk Channel Indosiar MNC TV RCTI Global TV Itu tidak bakalan Dapat teman-temannya Jadi bagi yang memakai Impact 2 Indosiar MNC TV RCTI Global TV SCTP Tidak bakalan Dapat teman-teman Soalnya Sudah ditutup Di MPEG 2 Dan tidak bisa lagi Dibuka Melalui Reserver Yang MPEG 2 Teman-teman Jadi Sebenarnya Di Telkom M4 ini Kuncinya Kita harus Menaikkan Signal Antep Kalau kita Mau naikin Signal TV1 Itu harus tinggi Tapi Kalau Antep Sudah Celing Tidak lengket Lagi Otomatis Signal Signal Channel Yang lainnya Sudah tinggi Teman-teman Jadi Yang terlemah Menurut saya Antep Jadi Kunci Telkom M4 Kunci Keberhasilan Melok Telkom M4 Sudah Mendapatkan Antep Jadi Seperti Itu Lagi-lagi Teman-teman Nanti Bisa Kita Cek Berapa Signal Yang Kita Dapatkan Di Trans TV Dan Di Trans 7 Nanti Kita Buktikan Kita Tunggu Saja Dulu Proses Pencarian Ini Sampai Selesai Teman-teman Dan Selesa Ayo kita tunggu saja proses pencariannya sampai selesai teman-temannya kita lihat apa saja channel yang kita dapatkan nanti kemudian kita cek nanti apa signal yang paling tinggi di telekom 4 ini melalui mpeg-2 Oke pencarian sudah selesai sekarang kita cek dulu RTP ini teman-teman cek signal ya kalian lihat ya 78% jadi kalau kita melok telekom 4 ini kita bikin patokan ini di tpn1 ini atau di RTP ini kita sudah mendapatkan 78 sementara antepnya masih lengket jadi kalau kalian bikin patokan nanti di RTP ini kalian harus memaksimalkan signalnya minimal-minimalnya di 85% teman-teman supaya antepnya keluar itu pun belum tentu Oke sekarang langsung kita cek signal dari trans tipi ya trans tipi 67 itu tinggi sekali teman-teman sementara antep sudah kita lihat tadi ya kita cek pula trans 7 tipi Oke kita cek di trans 7 kalian lihat ada 58% dan ternyata masih tinggi pula lagi trans tipi nah jadi maksudnya disini kita sudah bisa simpulkan kalau trans 7 dapat otomatis trans tipi dapat tapi kalau ntp sudah dapat otomatis semuanya dapat jadi seperti itu lagi akibat teman-teman net kita cek signal net net tipi ya net tipi masih kita dapatkan juga di nt2 ya ada di 50 ada di 59-60 persen signalnya kemudian kita cek antepnya lagi ya di ion ada teman-teman disini channel ada di ion apa ini signalnya 52 ya 52 50 ya 52 oke cinema X cinema X sampai sekarang belum pernah lagi buka di mp2 ya tapi kalau di mp4 buka cmn tpsd oke ini di cmn ini kadang-kadang ada film dewasa teman-teman bagi kalian yang suka film dewasa oke antep ini dia teman-teman antep silahkan kalian lihat antep masih lengket-lengket signalnya masih 26% sementara yang lainnya sudah seling jadi itulah maksud saya itulah makanya melok antep ini kita supaya mudah supaya lebih mudah ya kita ambil saja patokan di channel yang mudah kita dapat contohnya ini seperti RTP ini ya kita naikkan saja signal ini setinggi-tinggi mungkin kalau bisa sampai di 85% kalau bisa 90% ini nanti masih bisa saya tinggikan ya ini mungkin karena ada badai-badai mungkin para bola saya jadi turun kualitas signalnya jadi seperti itulah teman-teman caranya oke teman-teman sekian dulu video ini ya kalau saya punya kesalahan saya mohon maaf kemudian jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe like dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat kemudian kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar langsung atau langsung ke kontak WA saya 0812 7979 1552 teman-teman oke teman-teman sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke